Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terolak Terolak Trometamol Yang berkomposisikan tablet salut selaput 10mg Semoga dari sekian pertanyaan yang saya jawab disini Semoga saja membantu dan bermanfaat Jadi sebelum lanjut untuk video ini Saya mohon dukungannya untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial teman punya Demi berkembangkan channel ini Dan tidak berlama-lama lagi Check it out Keterolak Pertanyaannya, keterolak ini obat apa? Keterolak ini adalah obat untuk meredakan nyeri dan peradangan Obat ini sering digunakan setelah operasi atau prosedur medis yang menyebabkan rasa nyeri Jadi obat ini untuk pengobatan yang nilai nyerinya itu dari sedang hingga berat Jadi untuk angka nyeri itu seperti 0 Artinya tidak merasa nyeri Kalau angka 1-3 itu nyerinya dingan dan angka 4-6 itu nyeri sedang Sedangkan di angka 7-10 itu nyeri berat Jadi obat ini untuk angka 4-6 itu nyeri sedang dan selanjutnya untuk nyeri berat Itulah dipakai obat keterolak ini untuk menghilangkan rasa nyeri Baik itu setelah kecelakaan ataupun patah tulang Pokoknya tetap di bawah pengawasan dokter agar tidak salah dosis untuk obat ini Karena untuk skala nyerinya sedang hingga berat Dan keterolak tablet ini mempunyai dosis Dosis awalnya yaitu 10-20mg diikuti dengan 10mg setiap 4-6 jam Jika diperlukan dosis dapat ditingkatkan hingga 40mg per hari Dan tentunya mempunyai dosis maksimal yaitu 40mg per hari Dan berapa lama penggunaan obat keterolak ini Yaitu obat keterolak ini normalnya diberikan sampai 5 hari Termasuk bentuk injeksi dan ora bisa juga dikombinasikan Penggunaan keterolak jangka panjang itu tidak dibenarkan Karena dapat merosak ginjal atau menyebabkan pendarahan Dan cara penggunaan obat keterolak ini Dengan benar yaitu tentunya harus ikuti anjuran dokter Dan baca informasi yang tertera pada kemasan keterolak Sebelum mulai menggunakannya Dan keterolak ini dalam obat ini ada yang berbentuk injeksi ya Itu harus dengan pengawasan dokter dan disuntikan oleh tenaga medis perawat Serta jika mengkonsumsi keterolak tablet ini Pastikan ada jarak waktu yang cukup antara satu dengan dosis berikutnya Usahakan untuk menggunakan keterolak secara teratur Untuk memaksimalkan efeknya Dan obat ini disimpan di tempat yang sejuk, kering dan terhindar dari sinar matahari langsung Dan jauhkan keterolak ini dari jangkauan anak-anak Penggunaan keterolak ini pada ibu hamil Tidak saya sarankan Karena obat ini juga dapat menimbulkan kontraindikasi Jika digunakan pada ibu hamil Karena obat keterolak ini merupakan Obat yang masuk ke dalam kategori C Yakni dapat berisiko buruk pada janin Terutama pada trimester pertama dan kedua Mengenai harga tertingginya yaitu Rp37.000 Rp37.125 Ingin info lengkapnya lagi mengenai obat ini Bisa scroll kembali Di channel saya sebelumnya ada saya bahas mengenai obat keterolak ini Semoga bermanfaat Jika teman-teman lagi mengkonsumsi obat ini Silahkan komen di bawah untuk berbagi informasi kepada teman yang lain Tetap obat ini dengan resep dokter Di bawah pengawasan dokter Karena skala nyeri Yang teman-teman rasakan Hanya dokter yang bisa menentukan Dosis Selain yang saya sebutkan tadi Thank you for watching Jaga kesehatan Wassalam Terima kasih telah menonton